Selamat pagi, jumpa lagi di Galeri 76. Hari ini Minggu 21 Februari 2021. Kembali saya melakukan visual puncak Gunung Merapi, yang mana sekarang saya berada di Bukit 76. Untuk view puncak Merapi dari sini terlihat bagus karena berada di antara dua bukit. Yang sebelah kiri ini adalah Bukit Turgo, yang sebelah kanan Bukit Pelawangan. Baik, saya langsung menuju ke Kubah Lava karena secara visual ini terlihat ada dua guguran. Yang satu berada di sebelah kiri yang mengarah langsung ke Bulu Kalikrasa. Dan yang satu ini berada di jalur yang biasa kita amati, yang mengarah ke Hulu Sungai Boyong. Ini yang berada di tengah untuk luncurannya seperti ini. Coba saya tarik untuk melihat asapnya. Kembali ke arah yang sebelah barat. Nah, sekarang sudah sering terjadi guguran yang luncurannya mengarah ke sini, ke arah barat. Ini guguran terjadi di sebelah barat atau di bagian kiri dari Kubah Lava 2021. Sampai saat ini memang terjadi lebih dari lima kali guguran kecil-kecil yang mengarah ke barat ini. Nah, ini. Seperti ini. Akan saya ikuti jalur yang mengarah ke barat yang tak persisnya ini berada di sebelah utara dari gundukan yang besar ini. gundukan ini berada di lereng sebelah barat dari Gunung Merapi, yang mana luncuran-luncuran material itu nanti akan masuk di sini seperti apa ini ya, cekungan dan mengarah ke Hulu Kali Kerasa. Baik, saya akan naik lagi ke puncak Gunung Merapi. Pada pagi hari ini cuaca cerah sekali dan untuk puncak Merapi ini mengeluarkan asap sulfataranya yang sangat tebal sekali dan angin mengarah ke timur. Saya coba untuk melihat sisi Tenggara di mana di situ ada bukaan kawah akibat dari erupsi 2010 lalu. Untuk sisi Tenggara ini memang secara visual jarang sekali cerah karena untuk asap ini selalu mengarah ke situ. Seperti inilah visual dari puncak Gunung Merapi pada pagi hari ini. Saya akan zoom nah, inilah puncaknya kalau dilihat lebih dekat untuk asapnya ini tebal sekali. di titik ini kalau malam hari terlihat merah yaitu kubah lava yang berada di tengah kawah Gunung Merapi untuk warna merahnya bisa kelihatan. Baik, setelah melihat suasana atau beberapa guguran yang terjadi pada pagi hari ini. Saya cukupkan sekian dulu video ini. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat. Yang jelas untuk Merapi kita harus tetap selalu waspada dan berdoa. Mudah-mudahan kedepannya Merapi ini tetap aman-aman saja. Sekian dulu dan terima kasih. selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. selamat menikmati. Selamat menikmati.